Pemerintah resmi menetapkan satu syawal 1445 Hijriah Rabu 10 April 2024 menyambut Hari Raya Duh Fitri, pengelola Masjid Istiqlal Jakarta menyelenggarakan takbiran. Pemirsa menyambut Hari Raya Duh Fitri, badan pengelola Masjid Istiqlal Jakarta selasa malam menyelenggarakan gemar takbiran. Yang dihadiri oleh Menparekraf Saniaga Saludin Uno beserta tamu undangan dari negara tetangga. Selain dihadiri pejabat tinggi negara dan undangan, masyarakat juga terlihat antusias mengikuti malam takbiran di Masjid Istiqlal. Selain gemar takbir di masjid, pengelola Masjid Istiqlal dan Kementerian Agama Republik Indonesia juga rencananya menggelar pawai obor yang diikuti anak yatim dan juga masyarakat umum. Dan kurang lebih dari 15.000 warga berkumpul di Center Point Indonesia untuk mengikuti pawai obor dan takbiran festival tepian air. Pawai sempat tertunda sekitar 30 menit dikarenakan hujan deras. Namun setelah hujan, para peserta mulai kembali ke barisan untuk bersiap melaksanakan pawai. Barisan pawai ini berasal daripada warga dari 15 kecamatan yang ada di kota Makassar. Tidak hanya dihadiri oleh wali kota Makassar, kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara pemirsa di Merauke, Papua Selatan, Gemar Takbir juga berkumandang. Takbir keliling diikuti ratusan kendaraan roda empat serta kendaraan hias. Pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah akan dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.